Rumah Sakit Zamzam Jatibarang Sepintas Rumah Sakit Islam RSI, Zamzam Muhammadiyah yang berlokasi di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, nampak seperti rumah hantu. Rumah sakit yang dulu terkenal karena biaya perawatan pasiennya mahal ini, kini kondisinya sudah tak terawat, bahkan sudah tak lagi beroperasi. Suasana mencekam pun terasa, walaupun hanya untuk melihat-lihat bangunan dari halaman rumah sakit. Tidak adanya aktivitas manusia semakin menambah kenderian bangunan ini. Hanya terlihat beberapa tempat tidur pasien di lobi rumah sakit. Dulunya rumah sakit ini dikelola secara mandiri oleh pihak swasta, dokter Wawan lah yang dulunya menjadi kepala rumah sakit. Usut punya usut, rumah sakit ini sudah tidak beroperasi hampir bertahun bulan lamanya. Ditinggalkannya bangunan kokoh ini karena manajemen rumah sakit tak lagi bisa mengatasi ancaman kebangkrutan. Rumah sakit ini sudah tidak operasi terhitung sejak beberapa tahun belakangan mungkin karena kurangnya pasien dan manajemen tidak mampu membayar upah karyawannya, kata warga setempat daer. Ah rumah sakit, selain kurangnya pasien yang berobat ke rumah sakit ini, alasan lain bangkrutnya rumah sakit diduga karena pihak pengelola tidak ikut program pemerintah, seperti BPJS Kesehatan bagi pasien tidak mampu. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, ucap Dulmin, juga membuat pasien enggan berobat ke rumah sakit ini. Apalagi untuk penangan korban kecelakaan lalu lintas hingga keterbatasan biaya operasionalnya. Rumah sakit ini biaya pasien aja mahal, beda dengan RSU. Karena RSI Zam Zam dikelola oleh swasta, sementara mayoritas pasien banyak menggunakan BPJS, namun RSI Zam Zam sering menolak pasien yang menggunakan kartu BPJS, kata Dulmin yang berprofesi sebagai pedagang. Menurut warga setempat selama berjualan tepat di depan area rumah sakit, banyak keluarga pasien yang mengeluhkan mengenai mahalnya pembiayaan. Wajar, kata warga, jika rumah sakit berhenti beroperasi sementara. Dulu terkenal rumah sakit ini, terkenalnya karena mahalnya biaya, perawatan pasiennya, kata dia. Cerita semua sudah hilang, kini hanya tinggal sisa bangunan. Sering terjadi penampakan suara kursi roda dan lempu nyala sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!